Pancasitas 잠깐만 negara, rakyat takil aku sang-pahasan, beribar deras aluh. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih. 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 sebagai hari lahir Pancasila, pasapah negara Republik Indonesia yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Saya ingin juga sampaikan bahwa di tengah tantangan yang sedang kita hadapi bersama-sama, di mana terjadi kontestasi geopolitik, juga pertentangan di antara masyarakat yang ada di berbagai negara. Banyak negara, banyak tokoh-tokoh yang sangat mengagumi bangsa Indonesia yang bisa dipersatukan melalui pasapah negara Pancasila. Namun, saya kira memang banyak dari kita telah melaksanakan pasapah negara ini, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tanpa barangkali menyadari, karena memang ini bagian dari pasapah maupun nilai yang digali dari kearifan yang ada di dalam bangsa Indonesia sendiri. Salah satu aspek yang penting yang diangkat dalam situasi COVID sekarang ini adalah pelaksanaan Pancasila, khususnya nilai-nilai diambil dari nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia, yakni gotong-royong, solidaritas, peduli, mengasihi sesama, tolong-menolong, saling menghargai toleransi dan persatuan. Ini saya kira semakin mempererat, merekatkan bangsa Indonesia untuk terus bersatu. Sementara kita juga melihat di berbagai belahan dunia sekarang, di samping mereka menghadapi COVID yang belum selesai, mereka juga menghadapi berbagai permasalahan seperti yang kita juga saksikan bersama-sama, dinamika atau situasi yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir-akhir ini. Kita semua menyadari Pancasila bukannya sekedar rumusan ide yang harus dihafal dan sebagai mata pelajaran atau bahan ujian yang dipasang di ruangan kantor, pemerintah, sekolah, ataupun sebagai hiasan. Tetapi saya kira nilai-nilai ruhur yang terkandung di dalam Pancasila mendasari kehidupan berbangsa dan negara kita yang diijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu mencari nilai-nilai ruhur yang sebenarnya sudah dilaksanakan, yang perlu kita lakukan adalah sekarang memahami esensinya dan mengimplementasikan secara konsekuen di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara maupun di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sejalan dengan tema nasional peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, yakni Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju, KBR Singapura ingin memanfaatkan momentum ini untuk sekali lagi memperkuat, meneguhkan semangat kita sebagai suatu bangsa yang memiliki nilai yang telah mempersatukan kita dan juga sebagai nilai yang akan membawa kita keluar dari kritik dan kembali lagi kita ke situasi sebelum krisis yang kita hadapi sekarang ini. Presiden RI setelah mencanangkan visi Indonesia 2045, yakni Indonesia sebagai negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan menjadi kekuatan ekonomi lima besar dunia. Indonesia memiliki potensi tersebut, dan hal ini bukan hanya karena klaim kita, tetapi memang diakui oleh berbagai lembaga internasional yang juga memproyeksikan Indonesia dalam posisi itu pada tahun 2045, atau mungkin lebih cepat dari itu. Dalam Piratu Kenegaraan Bapak Presiden bulan Oktober 2019, beliau juga menyampaikan sejumlah prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, menyederhanakan hambatan regulasi, menyederhanakan birokrasi, transformasi ekonomi, semua ini tidak lain dan tidak bukan ingin dilakukan dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama-sama menjadi Indonesia yang ditopang dengan suatu SDM yang unggul dan berhati Indonesia berideologi Pancasila. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini juga mengharuskan kita semua untuk melihat kembali bahwa kemajuan yang telah dicapai mungkin akan harus disesuaikan lagi sudah tentu dengan tetap bekerja keras karena kalau kita lihat selama lima tahun terakhir kita mengalami pertumbuhan di atas 5%, kali ini pertumbuhan kita menjadi turun, menjadi sekitar 2% dan mudah-mudahan tidak mengalami kontraksi negatif. sehingga memang hal ini mengharuskan kita untuk bekerja keras. Angka kemiskinan yang telah dicapai, yang telah ditekan selama lebih dari 10 tahun mungkin akan meningkat kembali akibat dari pandemi krisis ini. Jadi oleh karena itu, saya kira kita semua harus merapatkan barisan, menggunakan segala macam momentum, termasuk juga momentum pandemik dan momentum hari lahir Pancasila ini untuk memperkuat tekad kita, memperteguh semangat kita. Kita tahu bahwa krisis ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, semua negara mengalami krisis pandemi COVID tanpa terkecuali. Namun kita juga paham bahwa bangsa Indonesia memiliki reputasi yang saya kira tidak terbantahkan. Mulai dari mempertahankan kemerdekaan dengan modal yang ada pada saat itu. Kita mampu berdiri, menjadi negara yang dihormati. Memang kita pernah mengalami bencana, krisis, tetapi karena karakter dan kegigihan bangsa Indonesia menjadikan Indonesia selalu tampil lebih kuat, bersatu dengan semangat gotong royong, mengatasi krisis, mampu bangkit kembali, melanjutkan pembangunan, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu bangsa yang memang dihormati di dunia. Jadi melalui kegiatan ini, kami mengharapkan dan mungkin mengingatkan kembali melalui paparan yang akan disampaikan oleh Prof. Yudi Latif mengenai makna esensi dari Pancasila dalam menghadapi krisis dan dalam rangka juga kembali mengatasi pasca krisis ke pemulihan ekonomi, ke pemulihan kehidupan menuju apa yang sekarang populer disebut sebagai new normal. Setiap warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada, memiliki peran dan kewajiban yang sama dalam rangka membangun negara dan bangsa Indonesia. Saya memiliki harapan yang sangat besar dengan paparan dan diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini, mengingatkan kembali, memperteguh kembali semangat kita untuk selalu bersama-sama dengan segenap anak bangsa, mengembalikan lagi kejayaan Indonesia yang mungkin sempat terpuruk akibat dari pandemi COVID-19 dan mengembalikan pembangunan mencapai apa yang sudah dicanangkan untuk dicapai bersama-sama demi bangsa dan negara, demi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Meloke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Dubes, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dubes sangat, apa namanya, relevan bahwasannya kita perlu bersama-sama bergotong royong dan menjadikan momentum krisis atau pandemi COVID-19 kali ini untuk bangkit dan tetap pada tujuan atau cita-cita Indonesia maju yang direcanakan pada tahun 2045. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lanjutkan dengan paparan dari Bapak Yudi Latif. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan CV beliau. Mohon maaf, saya juga lupa, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Agus Haryana, saya dari KBRI Singapura. Bapak Profesor Yudi Latif lahir di Sukabumi pada 26 Agustus 1964. Beliau menikah dengan 4 orang anak. Pendidikan beliau, S3 dan S2 diselesaikan di Australian National University. S1-nya di Universitas Pajajaran di Fakultasi Mukomunikasi. Kemudian sebelum universitas, beliau juga bersekolah di Pondok Modern Gontor dan SMA Ma'arif Bandung. Profesi beliau sangat banyak, Ibu Bapak sekalian. Beliau saat ini adalah dosen tidak tamu narasumber di berbagai universitas, kementerian, lembaga, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BPIP dan juga Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila. Saat ini juga beliau masih mengemban jabatan sebagai Direktur Eksekutif Reform Institute. Pernah menjadi pemimpin redaksi majalah biografi politik. Aktivitas beliau juga banyak menulis. Kalau dihitung mungkin bukunya, mohon koreksi, Pak Yudi, ini lebih dari 20 buku. Itu yang buku tunggal, belum termasuk artikel-artikel dalam buku ataupun di berbagai media masa. tulisan-tulisan beliau banyak berkaitan dengan wawasan kenegaraan Pancasila. Ibu dan Bapak sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kami ingin mempersilahkan kepada Bapak Prof. Yudi Latif untuk memulai paparannya. Demikian. Silakan, Pak Prof. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dube, saudara-saudara sebangsa di Singapura dan juga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan, dikeselamatan, bisa mengarungi ujian dan tantangan wabah ini dengan selamat dan bisa kembali ke kehidupan seperti sedia kalah. Saya senang bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan dari kerutan Singapura dan juga warga Indonesia di Singapura dan juga mungkin sekarang ada beberapa teman dari Indonesia. Pada momen penting, pada malam hari ini menjelang, esok kita akan memperingati, hari lahir Pancasila. Pertama, saya ingin bicara tentang diaspora. Sebenarnya manusia itu pada dasarnya setiap orang itu diaspora dengan segala ukuran. Ada yang mereka diasporanya secara spasial mungkin, kadangkali merantau dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berjarak secara spasial, berjarak dari tumpah darahnya. Tapi juga kita bisa mengalami diaspora secara rohani, bahwa fakta keterlemparan kita dari langit suci membuat kita itu sering angst, sering gelisah, dan selalu merindukan kepulangan. Nah, momen Idul Fitri adalah momen di mana diaspora kerohanian balik ke rahim spiritual. Tapi kita juga bisa mengalami diaspora secara sosial, yaitu ketika kita sebagai komunitas tertentu, komunitas bangsa, selalu merindukan ke titik dasar di mana bangsa dan negara ini bermula. Dan ini persis pada malam hari ini, kita esok akan kembali ke titik awal ketika kita mulai dasar negara kita bicarakan. Dan orang-orang diaspora itu mengalami satu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, kecuali menemukan jalan pulang. Itu dalam bahasa latinnya sebut nostalgia. Sekipun secara pengertiannya agak bergesernya. Nostalgia itu dari kata nostos, artinya rindu pulang, algos artinya sakit. Sebenarnya nostalgia itu homesickness. Jadi diaspora itu ada jenis penyakit yang nggak bisa disembuhkan, kecuali menemukan jalan pulang. Jadi dalam hal ini, misalnya kita bisa melihat bahkan binatang-binatang tertentu juga punya penyakit nostalgik. Misalnya penyu itu, kalau sudah menetas dari telurnya, ke laut, ke darat, ke laut, darat, berapa kali, dia rekam seluruh sistem informasi lingkungannya, dia masukin ke benaknya, ekosistemnya, pasirnya, setelah rekam seluruh sistem informasi lingkungan, dia akan geloyor ke laut. Dan saya lihat misalnya beberapa penangkaran di Papua, itu bisa diasporanya sampai ke pantai-pantai di Karibia, tergantung jenis penyunyakit. Tapi 20 tahun atau 30 tahun kemudian, ketika akan bertelur, dia dengan berbagai cara mengalungi lautan yang luas, untuk kembali ke titik awal pertama kali dia menetas. Manusia juga punya sifat nostalgik itu, homesickness. Cuma manusia kan karena imajinasinya lebih luas, lebih kompleks, intelectnya lebih lebar, maka pengertian home bagi manusia itu tidak harus satu titik di dalam geografi, satu titik space di dalam geografi. Jadi kepulangan itu tidak harus kepulangan secara fisik. Tapi juga dia bisa pengertian home itu bisa dalam arti rumah spiritual, bisa jadi pengertian home itu juga rumah kebangsaan. Jadi banyak. Tapi apapun, setiap para pengembara diaspora pasti memerlukan kepulangan. Dan pada momen ini, ini menariknya, kita mengalami kepulangan tadi. Bisa mengalami kepulangan tiga. Kepulangan sekaligus. Pertama, bagi teman-teman yang secara spasial berjarak dari tanah air, di Singapura dan sekitarnya, lagi di bawah COVID ini, kita ternyata tidak bisa menempuh rutinitas kepulangan mudik. Kedua, tadi kita bertamaan dengan idul fitri. Biasanya setiap idul fitri namanya aja. Ini itu hanya kepulangan. Kita mengalami momen kepulangan sebagai mahluk rohani, kita pulang ke kampung spiritual. Dan ketiga, ini menjelang 1 Juni, kita sebagai mahluk sosial, dalam konteks berbangsa, kita ingin kembali ke titik awal, ketika fondamen dasar negara yang menjadi ikatan pertama di dalam membangun negara-bangsa. dan kepulangan ini menjadi istimewa, justru kita kepulangan ini diberi semacam titik perantara, yaitu wabah COVID ini. COVID ini betul-betul membuat bobot dari kepulangan ini menjadi sangat menarik. Orang bilang sekarang kita akan siap-siap memasuki era new normal. Banyak orang tidak sadar kata-kata normal itu sebenarnya berasal dari kata-kata norm. Kata-kata normal itu berasal dari kata-kata norm. Norma. Normal itu dari kata-kata norma, norm. Sebenarnya sebelum COVID ini, kita sebagai manusia, sebagai anggota bangsa atau sebagai komunitas manusia, kita sering menginiskan normal itu salah. Itu mungkin kebiasaan ke normal. Kita merasa normal, tapi di dalam kenormalan yang salah. Kita sering menghayani konormalan salah-salah. A false sense of normalcy. Maksudnya apa? Biasanya kita sering membenarkan yang biasa, tapi tidak membiasakan yang benar. Itu a false sense of normalcy. Senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Itu a false sense of normalcy. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu a false sense of normalcy. Tapi ada yang lebih gawat dari itu. Kita sering merasa dalam dunia di sepanjang rantai perburuan makanan dalam hidup kita sehari-hari, rutinitas hidup sebelum COVID ini, kita selalu merasa diri kita itu sebagai pusat semesta. Seolah-olah satu-satunya kepentingan, satu-satunya urusan, satu-satunya pertarungan dari situ, di seluruh diri sendiri. COVID ini menghancurkan seluruh false sense of normalcy. Ternyata ketika COVID menghantam kita, kita baru merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ada sesuatu yang lebih lebar dari kita. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Ternyata bahkan untuk bisa sehat, saya harus menjaga kesehatan saya sendiri. Itu tidak bisa sendirian. Kalau saya ingin selamat dari COVID, maka kesehatan saya sangat ditentukan oleh sikap orang-orang lain. Dan di dalam COVID ini ternyata antarorang bisa saling tular-menular, antarbangsa bisa saling papar-memapar. Jadi betul-betul COVID itu membuat kita harus periksa ulang tentang normalitas kita itu. Bahwa selama ini kita sering merasa betul-betul keluar dari hakikat kemanusiaan dan masuk kepada primata purba, yaitu simpanse. Simpanse itu sebutnya selfish. Kalaupun simpanse mengembangkan sosialitas, itu sosialitasnya hanya sesama simpanse. Yaitu yang kulitnya sama, keturunannya sama, genetiknya sama. Itu yang dalam evolusi sebut dengan inclusive fitness. simpanse membentuk komunitas, tapi komunitasnya homogen, yaitu mereka yang genetiknya sama, warna kulitnya sama. Demi apa sosialitasnya? Hanya untuk menjamin supaya primata dalam satu genetik yang sama punya peluang untuk survive. Itu saja sosialitasnya itu. Tapi seringkali perilaku sosial primata yang sifatnya dominatif, yang sifatnya selfish, yang sifatnya kalaupun berkelompok sesama simpanse saja, itu somehow sering menjadi praktik-praktik di hidupan kita. COVID ini memberi semacam jeda, betul-betul, ini sebenarnya disrupt, mendisrupt a false sense of normalcy, supaya kita bisa masuk ke true sense of normalcy. Jadi saya memandai new normal itu lebih dalam ketimbang sekedar kita akan memasuki satu kehidupan baru. Artinya percuma kita kalau cuma new normal, tapi dengan a false sense of normalcy. kita harus masuk ke new normal dengan a true sense of normalcy. Kalau kita ingin masuk ke true sense of normalcy, bagaimana caranya kita pulang ke titik norma tadi, ke titik norma yang benar? Kita harus mengerti hakikat dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu mahluk dengan tiga sifat dasar. Ini basic simplicity-nya. Basic simplicity-nya. Kalau manusia itu basic simplicity-nya ukuran di mana dia bisa dikatakan manusia itu kodratnya. Kita sering menyebut kodrat. Kodrat itu ketetapan atau ukuran. Untuk manusia bisa dikatakan manusia, lebih dari sekedar simpanse, itu apa ukurannya. Manusia itu pada dasarnya punya tiga dimensi. Pertama, punya dimensi fisik biologis. Untuk itu, karena kita punya dimensi fisik, biologis, kita perlu makan, perlu minum, perlu sandang, perlu pangan. Dan ini semua manusia memerlukan itu. Manakala ada manusia yang kekurangan sandang pangan, itu secara naluriah, dia insting primitifnya akan bangkit. Seperti juga simpanse. Kalau lapar, pasti akan berteriak. Makanya kata Bung Karno, orang yang lapar, tidak akan seketika menjadi toleran, hanya dengan dikasih kitab konstitusi. Tidak bisa. Karena dia punya dimensi biologisnya itu dipenuhi. Tapi manusia, kalau cuma dimensi biologis, itu membuat kita hanya primata seperti simpanse saja. Kita punya dimensi kedua, dimensi rohani. Manusia itu punya dimensi rohani yang membuat dia jauh lebih utama ketimbang simpanse. Dengan neokortex, manusia bisa membangun etika, estetika, spiritualitas. Intelek pun, intelek kita jauh lebih kompleks, lebih canggih ketimbang manusia. Kalau simpanse, akalnya itu baru sampai ke ego level. Otak. Otak. Tapi akal manusia itu tidak berhenti pada ego level, tapi masuk ke mind level. Bahkan ultimate mind. Jadi deeper mind. Sesuatu yang lebih dalam, yang menghubungkan antara pikiran itu dengan kebijaksanaan. Pokoknya dalam bahasa Inggris kan menarik itu. Learning by heart. Jadi beda dengan sensory perception-nya simpanse yang berhenti pada tingkat otak. Dan itu biasanya untuk style of interest. Tapi manusia, karena punya inteleknya itu punya dimensi kerohanian, jadi dia bisa bergerak lebih tinggi. Dia tidak cukup pada ego level, dia akan masuk ke deeper mind, bahkan ultimate mind. yang lebih tinggi. Mengarah pada sesuatu yang lebih bijaksana. Menautkan pikiran dan hati di dalam satu spirit. Yang membuat kemungkinan orang bisa mencapai antara apa yang diharap, the soul and the same. Antara pikiran dan hati itu bisa ditautkan. Dengan itu juga manusia menjadi satu-satunya primata yang bisa mengembangkan keyakinan dan keyakinan value. Itu yang membuat kita beda dengan binat. Kita ini satu-satunya primata yang bisa mengembangkan keyakinan. Misalnya, kalau primata kan asal dia sudah bisa makan, dia sudah merasa cukup. Tapi manusia punya keyakinan, punya value. Dia akan merasa lebih bahagia, selain bisa makan sendiri, juga bisa berbagi makanan bagi orang lain. Kalau simpanse, asal sudah jadi penguasa simpanse yang biasanya berpusatnya sangat maskulin. Tidak ada pemimpin dari betina di dalam simpanse selalu manhood. Laki-laki. Sekali terpilih, maka semua simpanse lain harus melayani. Jadi kepemimpinan bukan soal melayani, tapi bagaimana dilayani oleh komunitasnya. Tapi manusia mengembangkan keyakinan bahwa kekuasaan itu lebih bernilai kalau dengan kekuasaan itu bisa melayani, membebaskan peneritaan banyak orang. Itulah yang membuat manusia lebih bernilai tinggi ketimbang tataran intelektnya simpanse. Dan ketiga, manusia itu dimensinya punya dimensi sosial. Tadi saya katakan simpanse juga punya dimensi sosialitas, tapi sangat terbatas, yaitu sangat ekslusif, hanya bergaul sesama simpanse yang genetiknya sama demi survival. Tapi manusia selain pengelompokan masyarakat yang sifatnya primordial, etnisitas, ras, itu juga tadi karena punya keyakinan, punya values, maka sosialitas kita bisa diperluas. Bukannya komunitas etnis, agama, tapi bisa komunitas bangsa, bahkan bisa menjadi mengembangkan persaudaraan universal. Dan Pancasila secara luar biasa bahwa kita ingin menarik dari sekedar kolektivitas etnis, agama, menjadi inclusive nationality atau civic nationalism, bahkan lebih dari itu. Pancasila juga ingin membawa kita ke tingkat kosmopolitan nationalism. Bahwa kita ingin mengembangkan kebangsaan, karena bukan chauvinis, tertutup, ekslusif, tapi kebangsaan seperti oksigen yang memberi keuang hidup bagi siapapun. Dengan mengutip Gandhi, dia mengatakan, my nationalism is humanity. Kita ingin mengembangkan kebangsaan, tapi kebangsaan yang menjalin persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain. Oke, nah, dengan kita tadi berangkat dari hakikat manusia itu, makhluk biologis, makhluk rohani, dan makhluk sosial. Maka kalau kita bicara balik ke normalitas, itu berarti kita harus mampu mengembangkan tiga dimensi manusia itu secara positif, secara serasi, dan seimbang. Ketiga dimensi itu harus dipenuhi dan dikembangkan secara positif, serasi, dan berimbang. Itulah dasar moral dari Pancasila sebenarnya. Coba kita periksa atas sesuatu. Pertama, karena Pancasila selalu ingin membawa manusia balik ke titik tadi, normalitas, dan normalitas itu tadi terpenuhi kalau manusia sebagai dimensi biologis, rohani, dan sosial itu terpenuhi. Maka kita lihat bagaimana susunan Pancasila itu. Pertama, Pancasila punya keyakinan bahwa manusia itu adanya di dunia itu ada karena diciptakan oleh yang maha ada. Jadi kita ini ada di dunia ini tidak ada dengan sendirinya, tapi ada yang diadakan oleh yang maha ada. Tergantung yang maha ada. kalau bagi orang-orang yang religius mungkin menyebutnya Tuhan, tapi mungkin kalau orang-orang yang ateis bisa menyebutnya yang tak terhingga whatever lah. tapi apapun manusia itu diciptakan oleh yang maha ada sebagai kristalisasi dari cinta kasih yang maha ada itu. Maka kemudian manusia diyakini memiliki semacam arketipe pola dasar yang sifatnya spiritual. Jadi spiritualitas itu betul-betul hakikat pola dasar arketipe manusia. Manusia sama sekali tidak bisa tidak harus menjadi mahluk spiritual. Bahkan misalnya orang ateis itu juga spiritual. Orang ateis percaya pada sesuatu yang transenden, bahkan orang ateis juga percaya ada the day after. Makanya kenapa orang ateis juga sekarang banyak masuk perkumpulan-perkumpulan spiritual. Cuma yang membedakan dia, dia kan tidak percaya pada Tuhan yang personal. Jadi karena manusia itu diadakan oleh yang ada. Karena itu dia secara arketipe itu terlahir sebagai mahluk spiritual. Coba kita lihat bagian misalnya Uni Soviet berapa puluh tahun itu di sana agama dibungkam. Tapi begitu Uni Soviet tumbang itu kan bak cendawan di musim hujan. Karena itu tidak bisa dibunuh. Bahkan kalau ada usaha untuk menutup pencarian orang pada jalan spiritual ditutup, pencarian pada yang transgen ditutup, itu manusia beresiko akan bisa menuhankan hal-hal yang duniawi. Bisa menuhankan Lenin, bisa menuhankan materi, karena itu deviasi dari spiritualitas yang transgen yang diblokir. Tidak bisa, simply tidak bisa. Manusia bisa mengembangkan spiritualitas dengan caranya sendiri. karena kita ini diciptakan dengan kasih sayang yang ma'ada, makanya cara kita mengembangkan ketuhanan pun harus ketuhanan dengan cinta kasih. Kita menghadapi Tuhan itu bukan dengan ibadahnya para penakut, para hamba, tapi ibadahnya para pecinta. Karena kalau kita datang pada Tuhan dengan ketakutan, itu akan memijarkan ekspresi ketakutan pada yang lain. Jadi banyak orang yang menuju Tuhan dengan penuh ketakutan, itu akan memijarkan juga ekspresi ketakutan pada orang-orang di sekitar sebagai proyeksi dari mekanisme ketakutan-ketakutan yang ada di dalam rohaninya. Makanya kita harus mendatangi Tuhan dengan sikap ulas asih. Karena kita dari ciptakan kristalisasi cinta kasih Tuhan, kita harus menghadap Tuhan dengan penuh cinta kasih. Itu sebabnya kenapa mengatakan kita ini harus mengembangkan ketuhanan dengan caranya sendiri-sendiri. Islam yang Kristen bertuhan Kristen. Kita ini berketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran. Ketuhanan yang penuh ulas asih. Itu yang pertama. berarti kita sudah bicara tentang manusia sebagai mahluk rohani. Kedua, menurut Pancasila, manusia itu ada, seharus selalu ada bersama dengan yang lain. Tidak bisa manusia hidup sendirian itu. Manusia yang hidup sendirian tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang tidak diurus oleh sesama manusia tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Kecuali Tarsan lah warangkali itu. Dan bersama yang lain itu dalam Pancasila lebih dari sekedar manusia. Bersama yang lain itu juga bahkan termasuk makhluk-makhluk hidup yang lain. Jadi kalau kita mencintai flora dan fauna, misalnya kalau kita mencintai binatang, kucing atau apa, itu istilahnya bukan pri kebinatangan, itu tetap pri kemanusiaan. Jadi sifat manusia itu karena harus ada bersama yang lain, maka dia menjadi mahluk moral yang kalau kita ingin, karena kita hidup ada bersama yang lain, maka ada bersama dengan yang lain, hanya mungkin kalau kita mengembangkan cinta kasih. tidak bisa hidup hidup bersama dengan yang lain dengan dasar kebencian. Hidup ada bersama dengan yang lain, hanya bisa dilakukan dengan mengembangkan cinta kasih. Hidup bersama dengan yang lain atas dasar cinta kasih, itu yang disebut pri kemanusiaan. Jadi sejatinya kita ini di dalam pergaulan hidup itu. Yang sejati itu sebenarnya cinta. Benci hanya kata lain saja dari ketiadaan cinta. Jadi kata Einstein, tidak ada sebenarnya gelap, hakikatnya ini terang. Gelap itu sebenarnya ketiadaan cahaya saja. Sejatinya ini terang, tapi kalau gelap itu karena ketiadaan cahaya. Sejatinya dalam diri manusia tidak ada kasih. Kalau kemudian dia mengembangkan permusuhan, pertikaian lain, itu karena defisit pocer cintanya. pocer cintanya itu tipis. Maka cara kita kemudian memulihkan cinta, maka pocer cintanya diisi kembali. Makanya kadang-kadang banyak orang yang mengembangkan kebencian, itu seringkali karena cintanya tidak kesampehan. Jadi antara cinta dan benci itu sebenarnya satu tautan yang kalau pocer cintanya kurang, dia menjadi benci. Cara merubah benci menjadi cinta, pocer cintanya ditambah. dengan cara apa? Dengan bukan mengurangi cinta, tapi menambah cinta. Jadi kalau ada masalah di dalam hubungan manusia, solusinya bukan mengurangi cinta, menambah benci, tapi menambah volume, menambah cinta itu. Itu yang kedua. Dengan begitu kita menjadi mahluk moral dimana jejaring sosial sosial kita dengan dasar cinta itu melampaui kesamaan darah, kesamaan agama, kita bisa lebih lebar, lebih lebar, karena semua kita ini adalah manusia, bahkan bukan sama manusia. Semua kita ini adalah makhluk. Agama mencontohkan bahwa kebaikan bukan hanya kita berbuat baik terhadap sama manusia, bahkan kalau terhadap hewan kita berbuat baik, itu dapat nilainya di mata Tuhan. Baik itu di dalam Kristenan atau di dalam Hindu atau di dalam Islam, itu banyak kisah-kisah seperti itu. Misalnya dalam Islam ada seorang pelacur setelah minum di bawah naik ke atas ada anjing kehausan. Karena dia merasa iba, si pelacur ke bawah lagi ambil minuman langsung dia kasih minum ke anjing kehausan itu. Lalu apa kata Rasulullah? Pelacur itu ahli sorga. Coba bayangkan. Padahal kita ini seringkali sorga itu sepertinya ekslusif milik sendiri saja. Pelacur kalau berbuat kebaikan, bukan sama manusia lah, pada anjing, itu juga berhak atas sorganya Tuhan. Apalagi terhadap sesama manusia. Itu yang kedua. Jadi dalam sekali ini nilai sila kedua ini. Sila ketiga, Pancasila punya keyakinan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk biologis itu memerlukan ruang hidup dan pergaulan hidup. Selama kita ini punya daging, punya flash, itu manusia memerlukan ruang hidup. Oleh karena itu, dia akan mengadap, akan menyesuaikan diri dan dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Makanya manusia nggak ada yang universal sepenuhnya. Manusia itu harus menjadi manusia konkret. Dan manusia yang konkret itu ada di dalam ruang waktu tertentu. Dan ruang seperti apa mempengaruhi watak-watak manusia. Oleh karena itu tidak ada globalisasi sekalipun tidak akan melikidasi dimensi partikularitas manusia. Kita terikat terhadap ruang di mana kita dilahirkan, dibesarkan. Kita punya keterpautan itu. Tadi seperti penyung itu punya keterpautan terhadap ruang di mana dia mulai dilahirkan. Manusia juga punya keterkaitan terhadap ruang di mana dia pertama kali lahir. Makanya, saya dikenal dulu waktu studi di Australia, sering melihat, meskipun banyak orang yang sudah merubah warga negaranya, tapi ingatan dan kenangan terhadap asal-usul dia pertama kali dia dilahirkan, itu nggak bisa dibunuh di dalam memorinya. Nggak bisa dibunuh. Karena itu adalah bagian dari manusia. Jadi perlu ruang hidup dan perlu pergaulan hidup. Dan pergaulan hidup apalagi Indonesia adalah sangat majemuk. Karena kita perlu ruang hidup dan perlu pergaulan hidup, maka kita perlu mencintai ruang hidup kita. Dan juga kita perlu merawat cinta kasih sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itulah kita perlu mengembangkan namanya kebangsaan. Nah itupun cara kita mengembangkan cinta tanah air dengan pergaulan hidup pastilah harus dilandasi oleh semangat cinta kasih. Makanya persatuan Indonesia di dalam konteks Pancasila itu tadi satu bukan nasionalisme yang pertama bukan nasionalisme yang cuma etnocentrik. Kita bergerak dari nasionalisme yang sempit etnocentrik menuju nasionalisme yang lebih inklusif yaitu civic nasionalisme. Dari situ kemudian yang sebenarnya fungsional. Jadi nasionalisme itu punya fungsional. Jadi sebenarnya dia semacam penyaring. Di satu sisi nasionalisme itu digunakan untuk menyaring supaya di dalam era globalisasi misalnya supaya internasionalisme itu juga ada efek dominatifnya. Bagaimana supaya arus-arus globalisasi, homogenisasi, makdonalisasi, apalah itu ada saringan nasional. Di tingkat nasional disaring supaya apa? Supaya tidak membunuh kearifan-kearifan lokal, membunuh potensi-potensi lokal. Jadi kekuatan nasional itu menjadi perisei. Supaya pengaruh globalisasi tidak pelanjang menghabisi ayam suharti, ayam boberg, disitulah tugas nasionalitas itu adalah menjadi penyaring. Disisi lain nasionalisme itu diperlukan tadi untuk membuat partikularitas-partikularitas yang terlalu kecil partikularitas etnis, agama diajak ke tingkat yang lebih tinggi. Diajak untuk lebih inklusif ke tingkat yang lebih human, yang lebih lebar dimensi sosialitasnya. Oke, selanjutnya sila keempat punya keyakinan manusia sebagai makhluk sosial pastilah akan menghadapi banyak persoalan-persoalan kolektif. Di dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan kolektif, itu juga harus diselesaikan dengan jalan cinta kasih. Bukan menang-menangan jumlah, menang-menangan modal, tapi harus diselesaikan mekanisme pengambilan keputusannya dengan jalan cinta kasih. mekanisme pengambilan keputusan dengan jalan cinta kasih, bukan menang-menangan jumlah, menang-menangan logistik, itu namanya musyawarah. Musyawarah ini sebenarnya asal katanya memang dari bahasa Arab. Ini dari syawarok. Syawarok itu asal katanya itu sebenarnya etimologinya itu memeras madu dari sarang lebah. Jadi di setiap orang, setiap suku, setiap partai, itu ada tetes-tetes madunya tetes-tetes madu yang ada di banyak tempat itu harus kita peras, disatukan menjadi madu kesehatan hidup bersama. Tentu di dalam kemampuan memeras madu itu diperlukan keahlian seperti tukang pandai, tukang apa itu, apapun perlu keahlian. Di dalam memeras madu itu juga perlu orang ahli. Ahli yang bisa memeras madu di dalam pengambilan keputusan itu keahlian yang diperlukan namanya kearifan dan kebijaksanaan. Jadi di dalam mengambil keputusan yang atas dasar cinta kasih, win-win solution, itu diperlukan orang-orang yang ahli bijaksana. Siapa itu orang-ahli bijaksana? Pertama, orang-ahli bijaksana itu tandanya kalau kita diskusi atau mengambil keputusan hanya melihat argumen orang, enggak lihat asal-usul orang. Kan kita ini sering mengatakan sebenarnya pendapat dia ini benar sebenarnya. Tapi dia ini orang siapa? Agamanya apa? Wah, kalau sudah begitu kita tidak akan bisa melahirkan satu keputusan yang bermutu tinggi. Sintesis yang bermutu tinggi. Kedua, orang-ahli bijaksana ini adalah orang yang mau mendengar perkataan dari siapapun lalu mengambil yang terbaik. Jadi kita enggak a priori menolak. Dia dengarkan seluruh argumen, seluruh pandangan, lalu mengambil yang terbaik. Nah, itulah dengan cara itu kemudian bisa mengambil yang terbaik. Ketiga, kata musyawarah itu sebenarnya satu kata dengan kata-kata isyaro, isarat. Jadi artinya apa? Di dalam masyarakat manusia cara mengambil keputusan itu tidak perlu sampai adu otot, lempar-lemparan kursi, cukup dengan lihat isyarat orang, lihat gesturnya, lihat kerling matanya, sudah cukup mengisyaratkan apa kira-kira persepsi orang dan kemohan orang. Enggak usah saling adu jotos. Jadi musyawarah itu kandungannya dalam sekali. Jadi perlu kearifan, manusia itu tidak harus mengedepankan otot, cukup dengan isyarat. Dan itu yang membuat kita beda dengan binatang. Membuat kita beda dengan binatang dimana pembinatang harus sampai saling menjatuhkan atau saling menghempaskan, saling membunuh. Tapi kita cukup dengan isyarat. Oke, yang kelima, tadi manusia itu mahluk rohani yang menjasmani. Manusia itu rohani tapi yang menjasmani. Selama kita perlu menjasmani, maka kita perlu makan, perlu minum, perlu sandang, perlu pangan. nah ini pun perlu dilakukan pemenuhannya dengan jalan cinta kasih. Tidak boleh sekelompok orang, seseorang menguasai begitu menimbun begitu banyak harta sementara yang lain kelaparan. Tidak boleh seseorang menguasai begitu banyak lahan sementara yang lain untuk membuat rumah pun susah. Indonesia sebenarnya sudah begitu banyak sumber daya alam tapi kalau dengan keserakahan seperti kata ganti apapun yang kita miliki tidak akan pernah bisa mensejahterakan bangsanya. Oleh karena itu cara kita cara kita berbagi kasih untuk memenuhi kebutuhan jasmania itu yang sebut dengan keadilan sosial. Jadi di dalam hal itu pun kita tidak ingin menempuh jalan seperti komunisme kalau jalan komunisme itu kan bagi bagi rata semua. Kalau bagi rata itu hanya keadilan namanya komutatif bagi sama tapi kalau semua dibagi sama tidak ada tidak ada insentif bagi orang-orang yang bekerja keras orang-orang yang kreatif maka kita juga menghargai namanya keadilan distributif jadi keadilan atas dasar prestasi orang atas dasar kreativitas orang. Dan lihat Cina beda bandingkan dengan Uni Soviet karena Uni Soviet itu tadi hanya berbasis sama rata melalui komunal semua maka dom itu gagal karena individu tidak dikasih ruang kreatif Cina ini selamat karena pada akhirnya memberi ruang bagi kreatif-kreatif individu sehingga muncul keadilan selain komutatif ada komunitas distributif yang ketiga atau namanya keadilan produktif juga kalau keadilan produktif adalah keadilan di dalam proses produksi jadi misalnya perusahaan-perusahaan itu sebaiknya juga memberi ruang kesejahteraan yang lebih besar bagi buruh-buruhnya jadi misalnya kalau di Jepang Suzuki Honda Toyota itu kan perusahaan-perusahaan keluarga tapi meskipun perusahaan keluarga keluarga paling besar menguasai saham hanya 10% saja sisanya dibagi ke karyawan dan lain-lain sehingga di Jepang jarang karyawan yang mau pindah-pindah kerja karena kalau begini tidak punya miliki saham ownership kita lihat sekarang negara-negara dimana tingkat operatif di dalam produksinya produksi dikerjakan oleh semua untuk kepentingan semua itu jauh lebih makmur kita lihat New Zealand kita lihat Skandinavia dan banyak sekali tempat-tempat Kanada dan lain-lain dimana negara-negara dimana keadilan produktifnya hanya keadilan produktif keadilan dalam proses produksi itu baik itu biasanya jauh lebih memberi kesejahteraan bagi banyak orang nah itu tadi jadi Pancasila ini dengan demikian memenuhi seluruh tadi normalitasnya manusia sila pertama mengandung dimensi rohani manusia sila kedua dimensi sosial dan moral manusia sila kelima itu dimensi biologis manusia sila ketiga dan sila keempat somehow adalah semacam titik jumpa titik perjumpaan dari dimensi-dimensi yang lain di dalam proses real kehidupan yang konkret dalam ruang waktu yang konkret di dalam pengambilan keputusan di dalam ruang konkret kebangsaan itu oleh karena itu sebenarnya saya kemarin pernah ditanya ada gak nilai-nilai lain yang belum terakomodasi di dalam Pancasila saya bilang coba kamu sebutkan tidak ada karena Pancasila itu sudah basic simplicity dari kompleksity ini menarik dari ini sebenarnya dari dari apa dari Sunsu Sunsu ini ahli strategi perang China dia bilang kita ini kecerdasan para pemimpin kecerdasan kita sebagai entelek itu ditentukan justru bukan semakin mengkomplekskan persoalan yang sudah kompleks tapi harus menemukan basic simplicity dari kompleksity contohnya dia bilang kita lihat misalnya warna-warni semesta ini gak bertepi warna-warninya begitu banyak tapi di prinsip dia bilang simplicitasnya bisa ditemukan apapun warna-warni semesta asal-usulnya bisa ditarik dalam 5 warna dasar apa itu merah putih biru kuning hitam terus apa lagi dia bilang cita rasa makanan itu gak bertepi kemungkinannya soto aja namanya satu soto bisa 70 varian itu cita rasa soto tapi apapun dia bilang cita rasa apapun pada dasarnya secara simplicit bisa ditarik ke dalam 5 rasa dasar pahit manis asam asin gurih bahkan dia bilang melodi musik itu gak bertepi kemungkinannya tapi pada dasarnya bisa ditarik pada 5 not dasar tapi ini kan pentatonik pentatonik cina ini seperti juga jawa bali atau sunda not pentatonik buat diatonik 5 jadi misalnya juga apa itu basic simplicity misalnya seluruh pergerakan semesta ini kapal-kapal berlayar di laut bagaimana itu galaksi-galaksi tinggi pada asarnya kalau fisika bisa ditarik ke dalam 4 gaya gravitasi nuklir kuat nuklir lemah dan elektromagnetik jadi Pancasila dari sekian kompleksitas manusia itu menarik basic simplicitinya itu ke dalam 3 basic simplicit manusia itu yaitu makhluk biologis makhluk rohani makhluk sosial dan dalam implementasinya dalam kenyataan konkret Indonesia kemudian dikembangkan menjadi 5 sila yang 5 sila itu betul-betul sudah memenuhi seluruh 3 dimensi manusia jadi kalau saya bilang seluruh teori-teori ilmu sosial coba tunjukkan pada saya seluruh teori-teori ilmu sosial ujungnya bisa dibalikin ke dalam Pancasila jadi singkat kata ini kita ini luar biasa punya modal filosofis bernegara yang cocok bukan hanya bagi Indonesia sebenarnya seperti juga pidato Bung Karno di PBB dia bilang Pancasila ini bahkan bisa menjadi piagamnya PBB dia bilang karena dulu piagam PBB itu didominasi oleh dua ideologi dominan yaitu liberalisme dan komunisme dia bilang ada dua masalah ini yang belum terakomodasi komunisme tidak mengandung gagasan ketuhanan sedangkan liberalisme tidak mengandung gagasan keadilan sosial nah dia bilang itu Pancasila huger of tracking mengatasi keterbatasan liberalisme dan komunisme dengan melengkapi itu sehingga kemudian dia betul-betul menjadi satu filosofi bernegara dan juga bisa filosofi di dalam kehidupan tatanan global yang betul-betul bisa merangkum seluruh tatanan ideologi tatanan nilai global sudah bisa dirangkum di dalam Pancasila itu jadi seperti kata Padu kita ini punya warisan modal sejarah modal kulturan filosofis yang luar biasa cuma memang kelemahan bangsa kita ini pertama kita ini sering tidak percaya diri pada kemampuan diri sendiri itu yang membuat seringkali warisan-warisan terbaik itu kurang kita hargai kedua kita ini seringkali mampu merunguskan tapi tidak konsisten menjalankannya nah itu pun dengan Pancasila sekarang berbagai pemimpin-pemimpin dunia sudah berulang kali menunjukkan apresiasinya pada Pancasila itu mulai paus johannus paulus paus yang sekarang juga mulai para pemimpin bangsa-bangsa lain juga bahkan belum lama ini saya ada ideolog dari partai sosdem Jerman profesor meyer itu berapa kali datang ke Jakarta bertemu dengan saya dia dia mengatakan ini Pancasila ini ideologi yang diperlukan untuk dunia saat ini bahkan dia mengatakan kepada saya ya sekali-kali saya harus keliling Eropa untuk bicara lagi Pancasila pada dunia oke saudara-saudara barangkali itu pembukaan dari saya jadi di dalam cara kita kembali ke 1 Juni tadi kita kembali kepada asal-usul kita sebagai makhluk sosial dalam hal ini makhluk berbangsa kembali ke pandemin Republik itu yaitu Pancasila dan kebetulan bukan kebetulan ini juga satu miracle ketika kita nyusun Pancasila itu bukan saja kandungan Pancasilanya yang sudah sangat inklusif tapi penyusun Pancasila juga sudah merangkum merepresentasikan seluruh keragaman Indonesia baik dari rata belakang agama sudah terwakili di sana keragaman ras etnis dari segi suku di sana juga bukan saja Sunda Batak Minang Menado dan lain-lain tapi juga ada 4 orang Tionghoa di BPUPK satu orang Tionghoa di PPKI ada keturunan Eropa juga di BPUPK itu Dahler satu orang keturunan Arab juga di BPUPK dari agama bukannya Islam ada Kristen kalau di PPKI ada Hindu Gusti Ketut Puja ada Konghucunya ada Buddha ada ada bahkan penghayat di sana bukan hanya laki-laki ada perempuan bayangkan Amerika hakili perempuan baru diakui 1920-an sampai Indonesia bukan hanya diakui dari awal begini framers konstitusi kita pembentuk Pancasila itu juga ada perempuannya jadi sekali lagi dalam kembali kepada hari lahir Pancasila itu kita berarti kita kembali ke true sense of normalcy jadi nanti setelah Covid ini juga kita masuk ke true sense of normalcy dan normalitas yang benar itu kita kembali ke hakikat manusia sebagai mahluk biologis mahluk rohani dan mahluk sosial yang dalam kehidupan kongret hidup di dalam negara Indonesia kalau kita bisa memperjuangkan Indonesia sesuai dengan Pancasila bisa melahirkan cita-cita Pancasila menjadi bangsa yang merdeka bersatu bergaulat adil dan makmur insya Allah Indonesia bisa menjadi teladan dan menjadi mercusuar di dalam kegelapan dunia saya kira itu saja terima kasih terima kasih Prof. Udi Latif saya kira apa hal-hal yang disampaikan oleh Prof. Udi selalu memang seperti biasanya sangat menarik Pak Ibu dan Bapak sekalian tadi Prof. Udi sudah memaparkan antara lain mengenai esensi dari Pancasila dengan sangat menarik dengan kekinian satu persatu kesila sudah diuraikan dijabarkan beliau juga tadi memulai dengan penjelasan mengenai apa itu diaspora kerinduannya akan tanah air kerinduannya akan pulang selalu rindu akan pulang juga bagaimana pandemi COVID-19 ini membuat kita harus melihat kembali ke sensi normalcy apa-apa yang harus kita kembali kepada esensi manusia tadi disebutkan ada tiga esensi dari manusia atau dimensi dimensi fisik biologis dimensi rohani dan dimensi sosial ibu dan ibu dan bapak sekalian saya kira ini kesempatan yang baik bagi kita untuk berdiskusi kami persilahkan kepada ibu dan bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan untuk menunjukkan tangannya Pak Agus kalau boleh Pak Agus saya boleh tanya gak siap maaf nama Bapak mohon izin Pak Dubas silahkan terima kasih terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Yudi Pak Yudi atas paparannya selalu sangat komprehensif dan sangat menarik Pak dan membuat kita selalu mendapatkan pemahaman yang baru setiap kali Prof Yudi ini memberikan paparan mengenai Pancasila tadi ada satu hal yang Prof Yudi sampaikan bahwa kelemahan kita barangkali di Indonesia adalah percaya diri confident tadi saya sampaikan dan Prof Yudi sampaikan bahwa banyak pemimpin negara di dunia di Singapura ini juga begitu mereka sangat mengapresiasi dan sangat kagum dengan yang namanya Pancasila karena sampai sekarang Singapura yang beragam mereka juga masih mencari bentuk bagaimana mempersatukan terkait dengan confident tadi sebenarnya bangsa Indonesia ini mulai dari zaman kemerdekaan kita mempertahankan kemerdekaan dengan apa adanya tidak dibantu siapapun kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita terus dari satu krisis ke krisis satu bencana ke bencana tetapi setiap kali krisis dan bencana saya melihat ada semacam kebersamaan baru yang muncul di dalam masyarakat Indonesia jadi tadi gotong royong tadi itu menjadi kadang-kadang tidak dikomando jadi apakah ini memang bagian dari yaitu kita ini memang hidup di alam Indonesia dengan nilai-nilai yang tadi ketika kita dihadapkan pada suatu tantangan yang muncul adalah suatu semangat kebersamaan sehingga kita tidak bisa bantah setiap kali krisis Indonesia pasti akan selalu keluar lebih cepat selalu kembali pulih lebih cepat dan melangkah cepat jadi saya ingin mendapatkan komentar dari Profesor Yudi mengenai hal ini terima kasih langsung atau bagaimana langsung aja Bapak silahkan oke ya saya kira pertanyaannya sangat menarik ya jadi 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 begini memang Indonesia ini 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 menarik kalau menyebut Indonesia itu ibarat all wine in a new bottle gitu anggur tua di dalam botol baru atau all society new state gitu jadi sebenarnya saya jadi ingat dengan istilah Bung Karno dulu sebenarnya sebelum ada Indonesia itu kan Jawa itu bangsa Sunda itu bangsa Bugis itu bangsa Minang itu bangsa Batak itu bangsa macam-macam dan itu udah anggur-anggur yang sudah tua banget Jawa sudah tua Bali sudah tua Papua sudah tua gitu tapi begitu kita Sumpah Pemuda dan lain-lain itu kan kemudian kita ibarat dari sungai-sungai kecil bersatu di dalam samudera Indonesia nah kemudian akhirnya yang tadinya Bugis itu bangsa Jawa bangsa sekarang karena bangsa itu hanya Indonesia maka yang Bugis yang Jawa kita sebut sebagai suku lalu Pung Karno tanya kalian tahu gak arti kata suku dia bilang suku itu kalau dalam bahasa Jawa artinya sikil kalau dalam bahasa Sunda memang suku itu artinya kaki jadi ibaratnya Indonesia itu rumah besar ingin ditopang oleh banyak kaki dan masing-masing kaki itu ingin dibiarkan tetap nancep di dalam bumi kearifannya masing-masing jadi anggur tua itu kan terlalu terlalu berharga kalau dibuang jadinya budaya Jawa budaya Bali yang sudah lama itu terlalu sayang kalau dibuang tapi sekarang kemudian bagaimana nah ini yang sebut dengan puncak-puncak kebudayaan local genius itu dipakai untuk nopang ke Indonesiaan artinya apa Bung Karno juga mengatakan begini aku gali Pancasila itu dari nilai-nilai yang sudah ada di dalam Indonesia artinya meskipun Pancasila itu dirumuskan mulai tahun 1945 tapi nilai-nilainya sendiri sudah omnipresor sudah hidup di dalam masyarakat dengan kata lain Indonesia ini karena sebenarnya punya anggur yang sudah lama anggur nilai-nilainya seperti Pancasila itu sudah sudah tertanam cuma kan namanya nilai ini tidak seperti tidak diturunkan seperti hukum genetik gitu tapi bisa mengalami penyusunan menyusutan bisa mengalami penambahan kalau tidak direinvestasi ya bisa aus lain kalau gen bisa diturunkan secara otomatis tapi bahkan gen pun kan bisa mengalami mutasi genetik dalam mutasi itu bisa saja menjadi resesif jadi kurang bermutu apalagi nilai nilai ini bisa naik bisa nyusut tergantung kita pelihara atau tidak kalau tidak ada usaha sengaja untuk memelihara maka lama-lama nilai-nilai warisan nilai itu akan aus nah tapi so far kita lihat tadi Pak Keduga sudah mengatakan baru-baru ini ada satu tulisan yang ditulis oleh di dalam majalah online diplomat penulisnya Shane Proust dia mengatakan banyak orang yang meng-underestimate Indonesia memang kalau lihat kesiapan pemerintahannya seperti tergagap tapi dia bilang pemerintahan mana di dunia ini yang tidak gagap menghadapi COVID tapi dia lihat Indonesia ini sudah teruji di dalam berbagai kecobaan sejarah jatuh bangun penjajahan order lama order baru tapi selalu bisa keluar dari kemelut kenapa dia bilang karena Indonesia itu tadi punya jaring-jaring sosial yang sudah teruji dan berumur panjang jaring-jaring sosial itu kadang-kadang muncul di saat-saat ada krisis bahkan tahun lalu tahun 2018 itu ada namanya World Giving Index dikeluarkan di Inggris itu menobatkan Indonesia itu sebagai the most generous country in the world negara yang paling dermawan di dunia diukur dari kesiapan untuk memberi pertolongan untuk polenteri dan untuk berbagi kalau salah itu tiga indikatornya Indonesia yang tertinggi disusun Australia jadi sebenarnya kadar gotong royong masyarakat kita ini ada dan kita juga terbukti misalnya kalau tsunami menghantam Aceh itu orang dari berbagai tempat apapun agamanya gak sempat nanya Aceh itu agamanya apa sukunya apa spontan melakukan pertolongan mau yang Kristen mau Hindu pertolongan begitu pun sekarang ketika kita menghadapi covid kita lihat memang pada awalnya kita kurang masker kurang itu tapi tiba-tiba ibu-ibu ini betul-betul membuat meneteskan air mata saya ibu-ibu itu terpanggil kemudian bikin masker dengan kreativitas sekarang dari batik dari ini dari itu sehingga akhirnya kebutuhan masker ini itu untuk petugas-petugas kesehatan juga tercukupi bahkan di Tenggara itu ada anak yang sampai menggeprek celengannya untuk didonasikan nah jadi semangat gotong royongnya itu muncul di saat-saat krisis tapi itu kekuatan kita tapi itu segaligus kelemahan kita jadi karena kita ini harus nunggu harus nunggu krisis harus nunggu musibah baru kegotong royongan kita itu hidup padahal hidup ini kan gak bisa di dalam kedaruratan terus hidup itu harus everyday life kita harus bisa sejahtera everyday life kita ini harus bisa memenuhi kebutuhan nah makanya solidaritas emosional Indonesia itu masih kuat gotong royong yang sifatnya emosional itu masih kuat tapi gotong royong dalam arti yang fungsional itu kita masih bermasalah gotong royong arti fungsional itu gotong royong yang sudah dilembagakan di dalam tatanan-tatanan tata kelola negara itu kita memang harus banyak belajar kalau optimisnya saya sering mengatakan ya optimis ya karena memang tadi organisasi jaringan-jaring kemasyarakat kita jauh lebih tua ketimbang jaring-jaring politik jadi organisasi masyarakat kita jauh lebih kuat ketimbang organisasi politik tapi kita harus cepat belajar karena memang pertama masyarakat makin kompleks globalisasi juga makin intens kalau solidaritas emosional ini tidak memiliki katalis pada solidaritas fungsional lewat tata kelola itu sangat rawan terhadap proses politisasi bahkan yang kemudian bahkan merobek mengadu domba antar kekuatan-kekuatan emosional itu makanya saya kira tantangan terberat ke depan adalah bagaimana kita memperbaiki bangunan tata kelola negara ini jadi dalam hal itu sering saya mengatakan bahwa di berbagai perubahan di dunia energi rohani itu penting tidak ada perubahan peradaban tanpa memerlukan daya ponjok spiritual tapi daya tonjok agama itu juga bisa bermasalah kalau ekspresi keagamaannya itu mengarah kepada perpecahan mengarah pada saling negasikan dan mengarah hanya pada ekspresi formalistik legalistik jadi energi rohaninya itu harus dikembangkan di dalam daya etos kerja spiritualitas etik itu tantangan semua agama-agama di Indonesia bagaimana jaring-jaring keagamaan itu mendorong etos kerja protestan etik dan spirit kapitalisme katanya dulu kan Weber jadi kapitalisme aja didrive-nya oleh protestan etik jadi ada daya tonjok nah di kita makanya keagamaan itu kalau bisa bukan berarti aspek ritualnya dihilangkan tapi bagaimana menguasakan agama menjadi nilai etis nilai spirit yang lebih menyatukan lebih menjadi energi produktif etos kerja yang produktif timbang hanya dimensi-dimensi formalisme ritualisme perbalisme yang bisa justru semakin memecah belak kita sehingga kekuatan-kekuatan kotong royong kita nanti jadi 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 menyusut karena agama itu sebenarnya punya kekuatan kata Durheim agama itu fungsi utamanya kan sosial integration jangan sampai kekuatan agama justru merobek integrasi merobek semangat kotong royong dengan kekuatan agama itulah justru kita integrasi sosial kita diperkuat saya kira itu Pak Dugas terima kasih baik Prof. Yudi terima kasih ini banyak sekali yang ingin bertanya Prof mungkin kali ini kami persilahkan ini saya mohon maaf kalau ada yang tidak terlihat tadi sudah resen tapi tidak terlihat mohon maaf Ibu dan Bapak saat ini saya lihat yang sedang resen itu Bapak Muhammad Ihsan Pak Lupihartono Pak Baskoro Adi dan Pak Saiful Hadi mungkin dimulai dengan Bapak Muhammad Ihsan kami persilahkan pertanyaannya singkat perkenalkan diri dan pertanyaannya langsung to the point mungkin kita akan tampung pertanyaan ini dulu Prof. Yudi dari terima kasih silahkan Pak Muhammad Ihsan terima kasih Pak Assalamualaikum Wabarakatuh Tadi sempat dijelaskan oleh Kang Yudi tentang bagaimana nasionalisme atau katakanlah Pancasila itu menjadi perisai agar praktik-praktik budaya globalisasi itu tidak telanjang begitu dan sangat mudah mempengaruhi masyarakat atau generasi muda terutama bagaimana pandangan Kang Yudi tentang strategi apa kira-kira yang kita akan pakai dengan melihat gempuran globalisasi seperti budaya pop munculnya budaya untuk kemudian ingin sesuatu yang instan dengan munculnya McDonald's KFC Starbuck dan sebagainya apa kira-kira strategi kebudayaan kita Kang Yudi untuk mencoba artinya menegaskan bahwa Pancasila itu bisa betul-betul menjadi perisai bagi bangsa ini terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Muhammad Iksan dilanjutkan dengan Pak Lupi Hartono silakan Pak Lupi terima kasih Pak Agus atas kesempatannya jadi saya setuju bahwa konfiden atau kepercayaan diri kita itu kadang-kadang jadi masalah tapi saya melihat sekarang ini Pak fenomena milenial itu sebetulnya sudah mulai mereka tidak malu atau mereka confident untuk menunjukkan nilai-nilai asli misalnya saya lihat kayak Didi Kempot itu Pak jadi sekarang penggemarnya itu milenial semua dan itu bukan orang-orang pinggiran tapi mahasiswa terus anak-anak kota jadi itu menurut saya cerminan dari bahwa milenial sekarang ini sebenarnya lebih percaya diri untuk menunjukkan siapa dirinya nah itu merupakan kalau menurut saya menurut peningkatan dari kepercayaan diri kita tinggal kita olah saja sebetulnya Pak gimana supaya itu menjadi produktif gitu potensi itu nah sekarang di Pancasila ini juga merupakan nilai asli yang saya rasa sama dengan kebudayaan seperti yang dibawakan Didi Kempot itu dalam satu sisi yang kecil nah apa kira-kira rencana gitu ya dari lembaga yang mengembangkan Pancasila itu apakah punya rencana untuk lebih intens mengenalkan ideologi kita ke dunia karena secara internal kita sudah mempunyai landasan kepercayaan diri yang lebih besar sekarang ini Pak terima kasih oke terima kasih Pak Lupi lanjutkan dengan Pak Baskoro Adi silahkan Pak ya terima kasih Pak Agus Kang Yudi saya Baskoro dari Mandiri Singapura pertanyaannya ini mungkin akhir-akhir ini saya dapat suatu WA yang viral ya yang menyatakan bahwa kalau orang Indonesia itu lebih taat atau tertib di luar negeri daripada di Indonesia sendiri jadi kalau konteksnya COVID ini di Indonesia banyak sekali pelanggaran PSBB tapi kalau buat saya gitu orang Indonesia yang di Singapura kayaknya saya malah lebih tertib dan tidak melanggar peraturan dan mungkin di sini juga banyak teman-teman yang tinggal di luar negeri yang merasakan hal yang sama bahwa kita menjadi lebih tertib di luar negeri daripada di Indonesia nah pertanyaannya apakah ini sebenarnya nilai Pancasila yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita tapi ironisnya baru bisa kita terapkan atau amalkan lebih mudah di luar negeri daripada di Indonesia mungkin itu Pak Yudi terima kasih terima kasih Pak Baskoro mungkin kita lanjutkan satu lagi Prof Yudi Pak Saiful Hadi saya persilakan Pak Saiful Hadi terima kasih kami dari Jawa Timur Pak Saiful dari Jawa Timur sangat terinspirasi paparan dari Prof Yudi baik coba kita kita dulu punya P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pak Asil Serasa pada waktu itu terima kasih terima kasih terima kasih ini ini mohon pencerahan dan penjelasannya mengapa kita tidak melanjutkan hal-hal yang sudah baik seperti itu artinya untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila baik dari kalangan atas menengah maupun bawah dan seluruh Indonesia ini salah saya itu saja bagaimana nasib nasibnya P4 kita dulu yang sudah tertata dengan baik itu kelihatannya kalau masuk di lembaga penjelan juga begitu tidak seperti dulu kita lupa ya sekian terima kasih baik baik Pak Saiful terima kasih kami persilahkan Bapak Prof Yudi untuk menyampaikan tanggapannya Pak tadi ada empat pertanyaan silahkan Bapak ya baik pertama dari Pak Iksan tentang strategi kebudayaan sebenarnya strategi kebudayaan itu sudah dirumuskan juga oleh para pendiri bangsa luar biasa satu paket merumuskan Pancasila merumuskan Undang Daspat 5 itu pasal 32 kalau bunyi pasalnya sih cuma pendek negara memajukan kebudayaan nasional tidak memberikan impresi apa-apa tapi kan dikasih penjelasan penjelasannya tiga untuk menjadi kebudayaan nasional itu bagaimana sih pertama puncak-puncak kebudayaan daerah terhitung sebagai kebudayaan nasional kedua usaha kebudayaan harus diarahkan untuk mempertinggi mutu keadaban mutu kemanusiaan dan mutu persatuan yang ketiga tanpa menolak bahan-bahan dari luar yang dapat mempertinggi mutu kemanusiaan mutu keadaban dan mutu persatuan kita itu strategi kebudayaan sangat canggih pertama kita harus menghargai namanya itu puncak-puncak kebudayaan daerah apa sih pengertian puncak-puncak itu selama ini tidak pernah tidak pernah dirumuskan orang puncak kita hanya bisa memahami pengertian ini dengan memahami jalan pikiran Ki Hajar Dewantara karena pasal 31 pasal 32 dan pasal 36 itu dirumuskan oleh panitia panitia kecil namanya panitia pendidikan dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan itu ketuanya Ki Hajar Dewantara tapi ada beberapa anggota ada dokter Asikin ada Ki Bagus dan lain-lain tapi pertama pengertian puncak itu yang disebut puncak itu itu yang disebut dengan local genius cerlang budaya jadi warisan-warisan budaya tadi anggur tua yang bermutu baik itu budaya yang sifatnya tangible atau intangible budaya tak benda tapi bermutu yang bisa dilihat di justifikasi yang disebut sebagai konvergen dengan pikiran-pikiran semesta itu harus dipertahankan sebagai basis kepribadian kita sekaligus basis kaki-kaki kebudayaan kita contoh misalnya budaya tak benda termasuk tadi gotong royong ya gotong royong itu sebenarnya puncak tertinggi dari evolusi manusia bayangkan manusia dari kompetisi antar pribadi antar kelompok kemudian menjadi gotong royong gitu gotong royong kata Bung Karno lebih dari kekeluargaan kalau keluargaan kalau keluargaan itu semangat ada rasa toleransi ada rasa empati tapi masih pasif gitu tapi kalau gotong royong lebih aktif artinya lebih dilakukan di dalam tindakan dan perbuatan saling berbagi saling tolong gitu itu langsung real dan itu bisa merintasi batas-batas etnis batas-batas agama gotong royong itu sekarang apa yang disebut oleh ilmuwan dari MIT di Amerika misalnya Edgar Shane itu menarik dia mendefinisikan kebudayaan itu apa dia bilang kebudayaan itu cara bekerja dan bekerjasama yang telah berulang-ulang kali terbukti berhasil sehingga kemudian anggota komunitas itu bahkan tidak lagi berpikir menempuh cara lain karena sudah jelas-jelas terbukti berhasilnya itulah yang saya bilang sebagai kebudayaan nah begitu juga gotong royong gotong royong itu satu celang kebudayaan kita karena buktinya berbagai komunitas di Indonesia itu mempraktekkan sesuai dengan ajaran-ajaran kearifannya jadi misalnya kalau di Sunda kan ajaran gotong royong itu dikenal dengan ajaran sili asih sili asah sili asuk saling mengasihi saling mengasah saling mengasuh kalau di dunia Melayu dikenal dengan ribahasa asam di gunung garam di laut bersatu dalam belangan kalau Papua Maluku dikenal dengan ajaran basudara kalau di Jawa dikenal dengan ajaran dan lain-lain itu artinya itu sudah jadi best practice yang sudah terbukti berhasil cara menyelesaikan masalah dalam masyarakat majemuk pelagandong apalah itu terbukti dengan gotong royong nah gotong royong itu satu lokal genius yang harus kita pertahankan nah budaya tak bendanya kita ini sering misalnya merenehkan warisan-warisan masa lalu kita baik yang simpannya teknologis atau saya misalnya mulai borobudur navigasi perkapalan sampai hari ini perahu non-motor tercepat di dunia itu perahu sandek dari mandar coba kita lihat borobudur bagaimana itu batu-batu itu disusun dengan satu presisi yang luar biasa dengan tingkat rapatan yang sama ukuran yang yang sama dan itu artinya betul-betul teknologi metalurgi untuk memotong batu-batu itu merlukan satu tingkat teknologi metalurgi yang luar biasa dan bahkan kita sudah mengenal mungkin kode-kode binar yang sekarang menjadi dasar dari komputasi itu kan itu kan selama ini tidak pernah kita pelajari warisan-warisan terbaik itu padahal dimanapun kalau bangsa itu ingin maju peradabannya harus dimulai dari hasana lokal jenius yang dia punya dulu contohnya misalnya renesan di Eropa namanya renesan renesan itu satu gerakan untuk menghidupkan kembali lokal jenius Eropa yang berasal dari budaya Yunani dan Romawi dan puncaknya itu sebenarnya di Florence 25 tahun tapi di Florence inilah hampir seluruh hasana perubahan besar kemajuan besar dalam era renesan itu ada di Florence termasuk gerbang gerbang daripada Florence dan juga ada satu gereja yang sangat ikonik namanya gereja Santa Maria Novella gereja ini pernah 80 tahun itu ruang tengahnya itu kosong melompong ke langit karena orang Florence kehilangan akal bagaimana membuat dom yang begitu besar sehingga bisa menahan struktur membuat struktur yang bisa menahan dom yang begitu besar hingga kemudian sekali waktu ada proses-proses di orang-orang di Romawi di Itali untuk tadi itu generasian renesan untuk mempelajari lagi warisan-warisan tradisi Romawi purba bagaimana sih Romawi dulu membuat dom sampai sekali waktu di tahun 1400an itu ada eksplakasi dari apa yang disebut dengan Pantheon Roma Pantheon Roma yang dom besar itu dibongkar ulang dipelajari bagaimana itu membuat domnya bisa dilakukan sampai akhirnya sebelum ini setiap selama 80 tahun setiap proposal yang masuk ke The Opera The Opera itu semakin panitia gereja untuk pembangunan della novella itu setiap proposal tidak selalu ditolak karena tidak convincing sehingga sekali waktu ada namanya seorang arsitek dan pengembang yang namanya Bronolesky tahun 1401 dia ke Roma dan dia merasa perlu untuk belajar dari Pantheon Roma begitu dia belajar dari tadi itu Hasanah penggalian Pantheon Roma dia punya ilham akhirnya kemudian atas dasar pengetahuan itu dia ajukan proposal di Opera dan dia gabungkan bukan hanya dari warisan Hasanah Romawi dia digabungkan dengan arsitektur gotik yang waktu itu sedang tren jadi penggabungan antara Hasanah yang lama dengan yang baru proposal yang diajukan barulah diterima oleh The Opera dan dengan itulah kemudian Santa Maria Novella itu dibangun domnya dan jadi satu pencapaian arsitektur sangat monumental di Eropa kalau kita lihat Jepang juga misalnya restorasi Meiji itu kan selalu bisa mempertahankan warisan-warisan lamanya kemudian ditambat dengan hal yang baru bagaimana Bushido dipertahankan bagaimana kanji dipertahankan bahkan Otsuko mengatakan kenapa Asia Timur masuk Jepang itu cepat sekali mencuri mikroelektronik dari Amerika dan sekarang mewabah ke samping kanan ke samping kiri ke Korea karena dalam tradisi Jepang robotik mikroelektronik punya jejak kulturalnya lokal jeniusnya yaitu cara merangkai ikebanak miniaturisasi bonsai itu loh jadi orang Indonesia ini karena kurang kepercayaan diri sering tidak menggali hasanah-hasanah lokal jenius yang sudah ditetapkan sebagai strategi kebudayaan kita itu pertajari dulu kalau kita tidak mempelajari ke belakang kita tidak punya modal kultural dan kalau kita tidak punya modal kultural ini dampak berikutnya di dalam era globalisasi ini kalau kita tidak punya hasanah lokal apa yang bisa ditawarkan pada dunia karena kalau kita main standar jazz dengan standar jazz New Orleans itu kan kita tidak bisa tapi ketika Dwi Ki Darmawan memadukan antara instrumen pentatonik dan diatonik barulah bermutu jadi itu yang disebut sekarang sebagai sekarang disebut dengan reverse globalization jadi misalnya bagaimana Gangnam Style tiba-tiba bisa menembus perfilman Hollywood bagaimana latinisasi Los Angeles bagaimana film-film Bollywood juga bisa memanjari pasar internasional jadi globalisasi jangan dibiarkan satu arah tapi harus bisa reverse tapi kalau kita ingin mereverse globalization berarti ada sesuatu yang distinct yang bisa kita tawarkan pada dunia yang tidak sama dan itu artinya harus menggali hasanah-hasanah kita tapi kita jangan jangan tadi hatapistik jangan alergi untuk belajar dari pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa mempergaya kita kita tidak ingin menjadi terjebak namanya di dalam culture autarky merasa kecukupan budaya kita sudah cukup tutup pintu tidak usah mengambil elemen-elemen dari luar tidak para pendiri bangsa kita apalagi secara edukasi sebagai generasi emas yang bisa membuka kepustakaan dunia langsung dari orang kayak Soekarno membaca Das Kapital langsung dari karya pertamanya orang seperti Hatta langsung sehingga mereka juga manusia internasional tapi menarik orang kayak Soekarno kayak Hatta ini meskipun mereka dengan pikiran-pikiran barat tapi tidak dimamah begitu saja karena punya pemahaman tradisi jadi misalnya Hatta begitu merumuskan demokrasi ekonomi dia pergi ke Skandinavia bagaimana kooperasi dikembangan tapi dipikiran dia nah Skandinavia itu punya basis kulturalnya di Minang yaitu misalnya di dalam manajemen dia bilang pertama demokrasi desa kedua dalam manajemen rumah-rumah makan padang dalam rumah makan padang itu ownership itu produksi dikerjakan bersama-sama jadi di padang itu begini jadi kalau orang itu magang setelah magang disitu nanti begitu siap lalu dipasilitasi untuk membangun rumah makan baru jadi dan kemudian karyawan menikmati gaji itu bagi hasil kayak gitu itu basar-dasar daripada koperasi dia bilang itu sudah ada nah jadi itulah ya jadi tapi untuk itu Bung Karno sudah mewanti-wanti dari dulu yaitu kita harus mengikis minder war the head complex yaitu warisan kolonial yang lama itu selalu didengungkan dipaksa pada kita bahwa kita ini tadi mentalitas kita ini kemudian dirusak jadi ini kurang kepercayaan makanya Bung Karno kan begitu merdeka segera yang dia pikirkan itu nation and character building Indonesia ini bangsa besar dia bilang tapi seringkali menaruh diri mendefinisikan dirinya kekecilan kalau mentalitas kita jadi kecil apapun yang kita punya jadi kecil karena pada akhirnya kan di dalam persaingan seperti kata Napoleon dua pertiganya ditentukan oleh mental karakter cuma satu pertiga ditentukan oleh material resources dan manpower orang-orang yang hebat secara teknis misalnya main bulu tangkisnya secara teknisnya hebat tapi kalau mentalnya drop begitu bersaing dengan atlet-atlet dari negara lain kecakapan teknisnya langsung drop itu sebabnya yang harus kita pulihkan ini terkait dengan yang kedua anak-anak milenial sekarang mudah-mudahan karena sejak awal literat dengan berbagai teknologi modern dan sebagainya ya mudah-mudahan mentalitas itu peran-peran bisa sembuh tapi menurut saya memang ini memerlukan satu langkah selanjutnya Indonesia ini kalau dari segi bakat itu tak terbantahkan karena kita itu multi-kultural multi-ras maka kita ini multi-DNA DNA orang Indonesia itu lebih variatif ketimbang DNA orang-orang Cina orang Amerika karena kita ini kan multi-ras multi-etnik jadi multiple intelligences kita itu dan terlihat secara individu kita lihat misalnya olimpiado fisika matematika kimia robotik itu anak-anak Indonesia bukan saja bisa bersaing dalam orang Cina atau Amerika juaranya selalu Indonesia jadi secara personal oke tapi seringkali jadi begitu harus bekerja di dalam satu tatanan kolektif itu disitu mulai mulai bermasalah padahal namanya inovasi itu tidak hanya memerlukan talenta ini dari Mihaly Sikcan Mihaly dia bilang talenta hanya bisa melahirkan produk yang inovatif dan produktif kalau diberi rangka pendukung pertama dia bilang adalah domain domain ini semacam ruang dimana dia bisa mengalami proses pembelajaran dimana kapasitasnya bisa ditambahkan artinya ada ada akses terhadap informasi akses terhadap pembelajaran akses terhadap permagangan aspek terhadap pengetahuan-pengetahuan baru nah sekarang ini lumayan domain ini tadi dulu misalnya orang-orang luar Jawa harus menunggu dulu dari Jawa tapi sekarang dengan adanya medsos domain ini relatif bisa terpenuhilah jadi kesempatannya untuk domain ada tapi satu lagi selain domain namanya bidang pendukung misalnya galeri lapangan-lapangan olahraga kritik seni kemudian inkubasi dan lain-lain itu harus banyak dikembang terus sekarang kita kekurangan banyak talenta-talenta tapi kita tidak punya gedung-gedung pertunjukan representatif kritiku seni juga tidak berkembang inkubasi sarana-sarana hasilitas olahraga juga kurang nah itu yang harus diperbaiki tapi saya optimis teknologi modern ini bisa membantu kelemahan-kelemahan pada tingkat domain dan pada tingkat feel contoh sekarang saya kira nanti kalau saudara-saudara belum pernah lihat masuk ke Youtube itu sekarang ada gitaris namanya nama samarannya sekarang Alibata dia itu sebenarnya orang pun rogo supir foklip tapi dengan ketekunan berlatih dan punya talenta hebat dan tiba-tiba dia menemukan domain baru namanya medsos Youtube dia masukkan karya cover dia itu ke dalam Youtube dan sekarang dia ini dinobatkan anda lihat aja sebagai gitaris terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi anda lihat coba kalah semua itu gitaris Guns and Roses semua itu ampun luar biasa ini sekarang dalam tempo cepat itu alipersnya itu lebih dari 2 juta dan penggemarnya itu disuruh muka bumi mulai dari Amerika sampai Cina sampai Jepang sampai semua ini manusia gitaris yang terbaik yang pernah dilahirkan umat manusia dan gara-gara satu orang ini sekarang banyak orang-orang di dunia belajar bahasa Indonesia coba bayangkan luar biasa satu orang manusia berdampak besar oke lah saya kepanjangan sekali lagi tadi betul anak-anak milenial ini juga punya potensi apalagi kalau tadi domainnya kita lebih dukung karena ini kan trial and error tetap domain itu kerangka pengetahuan aksesnya permagangannya skill and upskill ruang-ruangnya ditambah kemudian domain-domen feel pendukungnya itu galeri institusi seni lapangan-lapangan olahraga kemudian kritiku seni dan lain-lain itu dihidupkan insya Allah kemudian Indonesia dengan meningkat kepercayaan diri dengan asana budaya yang luar biasa karena Indonesia ini kan super power budaya dunia itu sudah disebut open hammer dia bilang coba di dunia ini kan penduduk terbesar di muka bumi di mana di Asia nah di Asia ini negara dengan khas sana budaya yang paling kaya itu Indonesia Indonesia ini super power budaya dunia dengan satu tingkat kepercayaan diri tadi dimana lokal genius itu ditambah dengan teknologi modern atau Gangnam Style mah gak ada apa-apanya dibanding dengan Jaipongan itu Jaipongan itu luar biasa lebih dinamik tapi tinggal global marketing kita bisa reverse globalisation Indonesia fokus disitu luar biasa makanya saya bilang teknologi Indonesia gak usah head to head dengan Jepang atau Amerika kembangkan teknologi pariwisata kembangkan teknologi estetika itu Indonesia akan dapat banyak jadi gak usah head to head dalam mengembangkan teknologi itu karena setiap bangsa itu sebenarnya punya kekuatannya masing-masing misalnya saya ngasih contoh satu ya dulu Jepang itu punya pikiran kayak gitu dia ingin menyaingi produk-produk mobil Amerika waktu itu bayangkan aja Chrysler kemudian GM luar biasa Jepang ingin bersaing dia keluarkan mobil Crown begitu dipasarkan di pasar Amerika itu sama sekali gak laku dan itu produk yang paling dalam sejarah Toyota itu produk yang paling jaga tapi lama-lama dia mikir kan gak usah head to head dengan Amerika Amerika mungkin first car-nya bisa GM atau Chrysler tapi kan masih bisa second car makanya dia ciptakan mobil Corona Corolla ya Corolla maka sukses di pasar Amerika nah itu artinya Indonesia ini kan diberkati banyak sumber daya alam yang luar biasa kelautan yang luas kembangkan teknologi kemaritiman kita punya bahan-bahan bahan-bahan sebenarnya yang luar biasa bahan-bahan sebenarnya bahan-bahan tropik kalau dunia ini lebih dari 7 mil nanti pangan ini akan jadi masalah dan akan mulai dunia itu akan mengincar kawasan-kawasan tropik dan Indonesia persis di garis tropik kenapa? karena bahan-bahan pangan ini lebih mudah tumbuh di kawasan tropik Indonesia itu bahan-pangannya banyak misalnya di bawah tanah itu ada ubi ada singkong ada taro kalau di Papua di atas tanah berumur pendek ada beras ada jagung ada sagu di atas tanah berunjung panjang kayak sukun dan lain-lain banyak sekali dengan COVID ini kita mudah-mudahan mulai sadar kalau COVID ini lebih dari 3 bulan kita betul-betul deficit pangan luar biasa ketahanan pangan kita ambrol ini dengan teknologisasi kita ke depan kita harus memasuki suasemada pangan kedaulatan pangan dengan mengoptimalkan potensi yang kita punya jadi gitu kita gak usah lah memproduksi yang tadi head to head dengan negara-negara industri tapi kita apa potensi yang kita punya kembangkan teknologisasinya dengan itu Indonesia akan maju dengan itu juga Indonesia bisa reverse globalisasi tidak satu arah saja oke yang terakhir ini orang Indo kalau di luar tertib kenapa kalau di Indonesia ya karena sebenarnya moralitas itu need institution moralitas itu need institution di satu sisi memang kita ini di dalam proses pengembangan tata nilai itu memang harus mencetak manusia-manusia yang daya karakternya kuat kalau kata buddhism kan jadilah kamu itu seperti teratai meskipun tumbuh di atas lumpur bunganya tetap putih jadilah kamu itu seperti ikan di lautan berapa ratus tahun pun berenang di dalam lautan asin tidak membuat dirinya menjadi asin jadi pertama di dalam pendidikan itu memang pendidikan nilai harus ditanamkan sejak kecil sehingga dia akan menjadi tadi ikan-ikan di laut atau jadi bunga lili bunga terate yang kuat tapi sekali lagi sekuat-kuatnya orang tapi kalau dalam lingkungan lingkungan sosial lingkungan kenegaraan yang semraut itu lama-lama orang yang baik-baik itu bisa jadi warga negara yang buruk kata Aristoteles kata Plato orang yang pribadi yang baik hanya akan jadi warga negara baik kalau tata kelola negaranya benar karena pribadi yang baik kalau tata kelola negara kurang baik itu bisa ikut-ikutan buruk sebaliknya meskipun pribadi itu kurang baik tapi kalau tata kelolanya lingkungan kolektifnya baik maka pribadi kurang baik baik ya tadi orang Indonesia yang asal serobot lalu lintas begitu Singapura kok bisa tertib bahkan 6 tahun lalu saya diundang King Abdul Haram naik kaji di penutupan di Istana Raja ini manusia tamu-tamu kehormatan dari banyak negara dia tanya Raja kalian tau gak kapila haji dari muka bumi ini terbesar dari mana audien tau Indonesia tapi Raja nanya yang kedua dari sekian banyak kapila haji di muka bumi itu yang paling mudah diatur kapila haji dari mana ya Raja nya sendiri yang bilang itu Indonesia tapi kenapa kapila haji Indonesia yang sana diatur pulang ke Jakarta cengkareng lima langkah dari airport cengkareng jadi gak keruan lagi bahkan bukannya orang Indonesia seling kemangga dua banyak backpacker turis-turis asing yang kemangga dua apa yang dicari bisa dibajakan waduh itu artinya makanya ini penting Pancasila itu kalau ingin efektif dikembangkan perlu dikembangkan dalam tiga domen peradaban setiap peradaban itu ada tiga domen pertama domen tata nilai tata nilai itu mental karakter itu tata nilai kedua namanya tata kelola governance tata kelola ketiga namanya tata sejahtera bagaimana material dan teknologi itu dikembangkan nah jadi selain kita memerlukan proses tadi penataran P4 tapi yang bilang oleh yang keempat itu atau pendidikan tapi kita perbaiki tata kelolanya bagaimana pemerintah hukum kita diperbaiki tata kelola pemilunya kita perbaiki otonominya kita perbaiki dan lain-lain dan terakhir tata sejahtera tadi saya sudah terangkan bagaimana potensi sumber daya alam ini kita kasih input pengetahuan dan teknologi dengan begitu akan memberi nilai tambah yang luar biasa bagi kemakmuran kita jadi pembudayaan Pancasila itu punya tiga kaki pertama mental karakter tata nilai kedua aspek institusional politikal itu tata kelola dan material teknologi itu adalah tata sejahtera kalau ini bisa sinergis itulah Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan beradab di masa yang akan datang saya kira itu saja terima kasih terima kasih Pak Prof Yudi ini banyak sekali yang bertanya Prof Yudi ada yang bertanya secara tertulis namun memang waktu kita juga cukup terbatas Prof mungkin tapi izinkan saya mungkin membacakan beberapa pertanyaan yang apa namanya yang diajukan melalui secara tertulis sekiranya Prof ingin menjawabnya secara singkat oke saya perlukan Pak yang pertama dari Pak Rumaksono keberadaan MECD KFC apakah akan mempengaruhi generasi kita di masa yang akan datang dalam 20 tahun ke depan apa yang perlu diantisipasi kemudian ada dari Bapak Pandita Pratyaksa pertanyaannya adalah apakah sila-sila dalam Pancasila disusun berurutan atau saling berkaitan dimana tidak ada sila kelima jika tidak didahului oleh sila keempat pertanyaannya banyak tapi saya bacakan satu mohon izin karena waktunya terbatas kemudian juga ada dari Ibu Nur Widati upaya yang harus dilakukan dalam membungkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sehingga bahaya laten komunisme bisa diminimalkan itu Pak beberapa pertanyaan mungkin sudah terjawab dalam penjelasan Bapak tapi sekiranya Pak Prof ingin menjawab singkat apa yang tadi ditanyakan silakan ya pertama tentang McDonaldisasi dan lain-lain itu kan itu yang sebut dengan efek hegemoni efek pelumpuhan perseptual kita karena gencarnya pengaruh dari luar sementara kemampuan kita mereversenya kurang coba kita lihat sebenarnya kalau kita bandingkan kua-kualitas enak ayam McDonald atau enak ayam suharti ya bisa jadi subjektif juga kalau menurut saya generasi saya generasi Yol ini bagi saya itu jauh panggang jauh langit dan bumi enakan ayam suharti atau ayam boberek ketimbang ayam McDonald tapi menurut anak-anak sekarang mungkin karena lidah ini juga kemelukan daya apresiasi mungkin karena anak-anak sekarang tidak pernah mengkonsumsi ayam boberek kalau suharti dia pikir ayam yang enak McDonald aja tapi apapun itu kan hasil dari proses pembudayaan sehingga cabang di dunia ini cabang McDonald dengan omset paling besar itu ada dimana coba McDonald cabang sarinah yang sekarang ini mau tutup sementara di situ omset besar orang anak-anak Indonesia merasa belum beradab kalau belum memakan ayam McDonald padahal ayam suharti kurang apa enak artinya di sini diperlukan strategi budaya memang bagaimana pemerintah kita juga dan dunia usaha kita juga harus terus mengglobalkan produk-produk kita nah disitulah saya kira tantangannya memang skala ini skala skala usaha kita ini sering belum punya wawasan global kecuali mungkin orang padang masak makan padang dimana-mana kita memang less globalize kita harus mereklaim dulu globalisasi itu kan dimulai oleh nelayan-nelayan Indonesia kita harus mereklaim lagi itu kosmopolitanisme itu harus kita reklaim ulang supaya kita ini jangan hanya menerima gempuran tapi kita harus bisa membalik tapi tadi harus ada rencanaan strategis juga untuk diplomasi budaya ke depan jadi sangat penting bagaimana tadi satu orang alif aja udah dampaknya luar biasa apalagi kalau dengan strategi yang kedua tapi urutan-urutan sila ya ya sebenarnya gini posisi sila-sila panjasila itu sebenarnya satu sama lain tidak saling merendahkan tidak saling yang satu lebih utama dengan yang lain karena kelima-lemanya itu lebih bersifat komplementer sifatnya lebih komplementer jadi Bung Karno sering mengatakan bagi saya urutan sila-sila itu nggak terlalu masalah yang penting substansinya itu kelimanya itu komplement satu sama lain nah cuma memang untuk kepentingan yang sifatnya kajian-kajian yang sifatnya mungkin filosofis akademik itu kan bisa sifatnya deduktif atau induktif Karno Cazila itu kebetulan lewat panintia 9 kan itu proses penyusunannya itu dimulai dari hal yang abstrak menuju pada hal yang konkret jadi sangat berurutan mulai dari ketuhanan yang paling abstrak kemanusian universal abstrak tapi sudah lebih konkret kemudian menuju pada persatuan yang lebih konkret demokrasi lebih konkret dan keadilan ekonomi lebih konkret jadi Karno Cazila itu dimulai dari abstrak dan berakhir dengan yang konkret makanya ada orang mengatakan misalnya Natunagoro memang Pancasila itu dimulai dari abstrak diakhiri dengan yang konkret makin konkret itu makin sulit merealisasikannya oleh karena itu kita bisa melakukan semacam reverse engineering kita mulai dari kita mulai dari keadilan kita mulai dari keadilan dan kemudian menarik sila-sila berikutnya sebagai strategi pembudayaan karena faktanya sekarang kalau kita lihat ketuhanan sih rasanya Indonesia masih oke lah yang paling masalah kan makin ke bawah demokrasi dan masalah keadilan ekonomi itu PR kita kayaknya gak ada lagi kan udah cukup ya Pak Prof Yudi Ibu Bapak sekalian terima kasih banyak saya kira apa-apa yang disampaikan oleh Prof Yudi sangat jelas sangat komprehensif dan juga mendasar saya kira kita semua yang berpartisipasi melalui Zoom ini ataupun yang melihatnya melalui YouTube channel KBR Singapura akan mendapatkan manfaat dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Prof Yudi saya juga ingin mohon maaf kepada Ibu Bapak sekalian yang mungkin ada pertanyaannya yang tidak sempat diajukan atau sudah melalui chat tapi tidak dapat kami bacakan karena waktu juga kita harus mengakhiri kegiatan webinar kita pada hari minggu ini dan mohon Ibu dan Bapak sekalian kita akan foto bersama mohon video atau kameranya di on-kan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih Pak Dubas terima kasih Prof terima kasih Prof Judy terima kasih terima kasih